4 Tahap Perkembangan Diri Tahap 1. Pemijunya Sesuatu yang menyakitkan mungkin baru saja terjadi di hidupmu yang membuatmu merasa tersakiti, tidak bahagia. Mungkin kamu baru saja kehilangan pekerjaanmu atau mungkin pasanganmu meninggalkanmu. Intinya pada saat ini kamu tidak puas dengan keadaanmu dan semakin menyakitkan peristiwa yang kamu alami, semakin besar keinginanmu untuk perubahan. Kamu menyadari bahwa peristiwa menyakitkan ini disebabkan oleh akumulasi dari semua keputusan buruk yang kamu buat sebelumnya. Kesadaran ini bertindak sebagai katalis perubahan. Tetapi untuk beberapa orang, mereka membiarkan keputusan atau kenyamanan di hidup mereka menutupi rasa ketidakpuasan yang mereka alami. Jika itu terjadi, perjalanan perkembangan seseorang tidak akan pernah mulai. Untungnya bagimu, kamu bisa menggunakan rasa ketidakpuasan ini sebagai bahan bakar yang kuat. Memulai perjalanan perkembanganmu. Tahap dua, tahap pembelajaran. Kamu memulai perjalananmu dengan mencari pengetahuan dan bimbingan dari berbagai macam sumber. Youtube, podcast, buku, apapun itu untuk memecahkan masalah yang sedang kamu hadapi. Walaupun kamu merasa bahwa ada banyak sekali yang harus dipelajari, kamu tetap teguh. Karena semakin banyak pengetahuan yang kamu pelajari, semakin membarapun juga semangatmu. Penuh dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sayangnya, banyak orang yang terjebak di ilusi pengembangan. Setiap mereka membaca buku atau menonton sesuatu yang mengedukasi, mereka merasa produktif. Dan bagi mereka, itu sudah cukup. Tidak bisa membedakan niat dari perilaku. Tetapi kamu mengetahui itu. Walaupun memperoleh pengetahuan adalah langkah yang penting, penerapan pengetahuan inilah yang akan menghasilkan perbedaan yang sesungguhnya. Tahap 3, Implementasi dan Kesuksesan Awal Setelah sekian lama, kamu mulai berhasil mengimplementasikan kebiasaan baru. Walaupun di awal-awal rasanya susah banget, hasil dari keteguhanmu mulai kelihatan, keadaanmu semakin membaik, dan kamu mulai melihat kemajuan. Pada saat ini, kamu mulai masuk lumayan dalam di dunia self-improvement. Kamu mulai merasa nyaman, dan low-key merasa bahagia, melakukan pengembangan diri walaupun itu susah. Bahkan kamu mengadopsinya sebagai identitasmu, melihatnya sebagai solusi untuk berbagai macam masalah yang kamu hadapi. Berusaha untuk mendorong teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Hit sosmedmu sekarang dipenuhi oleh konten dengan kata-kata 1%, konten motivasi, gym bro, dan juga youtuber finansial. Tahap 4. Penurunan. Kamu telah melakukan pengembangan diri selama beberapa waktu. Walaupun dengan upaya yang kamu berikan, kamu merasa stagnan, atau tidak lagi merasakan kemajuan secepat di tahap awal. Antusiasme dan motivasimu mulai memudar. Bahkan video motivasi tidak lagi membantumu. Mungkin kamu sudah mencapai pelatuh. Kamu sudah bekerja keras selama cukup lama. Mungkin ini saatnya untuk istirahat. Atau mungkin kamu harus memberi dirimu hadiah untuk merayakan kerja kerasmu selama ini. Apakah semua ini worth it? Mungkin pengembangan diri ini bukan untukku. Untuk membuat dirimu merasa lebih baik, kamu mulai kembali ke kebiasaan lamamu. Lalu sedikit demi sedikit, dan tiba-tiba, hidupmu kembali seperti sebelum kamu memulai perjalanan perkembangan ini. Hingga pada saat nanti, kamu menghadapi sebuah peristiwa yang akan menyakitkanmu lagi. Mengulang kembali siklus ini. Atau mungkin, kali ini kamu akan merasa terlalu nyaman. Menghentikan perjalanan perkembangan ini sepenuhnya. Pengembangan diri atau pengembangan apapun itu susah. Dan kadang-kadang rasanya bisa depressing. Kamu nggak akan selalu bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Dan itu nggak apa-apa. Mungkin karena konten-konten yang kita konsumsi, kita jadi memiliki gambaran yang terlalu nggak realistik tentang self-improvement. Seakan-akan kita bisa mengembangkan sifat kepribadian yang baru, lalu mempertahankannya dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan biasanya terjadi secara bertahap. Mungkin lebih mirip sama kompleks learning curve ini daripada sesuatu yang linear. Bakal ada tahap di mana kita akan pelatuh, merasa stagnan dan tersandung. Di sini kamu akan merasa frustrasi yang membuat banyak orang menyerah. Kenyataannya, semua orang yang sedang berada di perjalanan pengembangan akan melewati fase ini. Bahkan untuk Ray Dalio, salah satu orang tersukses di dunia. Coba kita lihat framework yang dia ciptakan. Pertama-tama kamu harus memilih apa yang ingin kamu kejar. Tujuan ini akan menentukan arah dan tindakanmu. Di saat kamu bergerak menuju tujuan itu, kamu akan menemui sebuah atau kumpulan masalah. Dan bagaimana kamu bereaksi terhadap kesakitan ini, yaitu terserahmu. Tetapi jika kamu ingin mencapai tujuanmu, kamu harus bersikap tenang dan analitikal untuk bisa mendiagnosis masalah yang kamu hadapi secara akurat. Merancang rencana untuk mengatasinya dan melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai hasil yang kamu inginkan. Jika kamu melewati jatuh bangun ini cukup lama, pada akhirnya, kamu akan mencapai tujuanmu. Setelah kamu memiliki sistem yang jelas, masalah yang banyak dihadapi orang adalah gimana caranya biar konsisten. Seperti yang kamu tahu, motivasi itu datang dan pergi. Jika kamu kesusahan untuk tetap disiplin, coba kita fokus untuk mengambil keputusan-keputusan kecil dengan benar setiap harinya. Visualisasikan dirimu di masa depan yang kamu anggap ideal. Lalu ambillah keputusan sehari-hari berdasarkan identitas itu. Pengembangan diri itu bukan berarti dengan melakukan A, B, lalu C. Keadaan hidupmu akan berubah secara dramatis dan semua masalah di hidupmu akan selesai. Aktivitas-aktivitas yang menjadi sinonim dengan pengembangan diri hanyalah sebuah sarana untuk membuat kita menjadi manusia yang berfungsi agar kita bisa melakukan apa yang sebenarnya diperlukan untuk mencapai aspirasi kita.